Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di channel Sofi Bonsai Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman maupun dari pelanggan-pelanggan saya Tentang penyebab terjadinya gosong ataupun menghitam pada bagian pucuk tunas di bahan bonsai yang baru kita tanam Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman sesuai pengalaman yang saya alami sendiri Oke terjadinya gosong ataupun menghitam pada bagian pucuk tunas seperti yang teman-teman sering tanyakan Atau seperti yang saya pegang ini Ini disebabkan oleh sisa kambium yang terputus di waktu kita mendongkel di hutan Jadi di waktu kita mendongkel di hutan dan kita melakukan pemotongan pada bagian akar Maka otomatis kambium tersebut akan ikut terpotong atau akan ikut terputus Dan setelah kita melakukan penanaman maka sisa kambium yang terputus tadi itu akan menghasilkan tunas-tunas baru Seperti tunas yang dihasilkan oleh bahan bonsai yang saya tanam ini Lalu sisa kambium yang terputus itu habis maka terjadilah pucuk tunas akan menghitam atau akan gosong Tapi teman-teman jangan khawatir kurang lebih 1 atau 2 minggu lagi kambium baru yang dihasilkan oleh penanaman yang kita lakukan Akan terhubung ataupun akan terkonek ke bagian tunas-tunas yang dihasilkan oleh kambium yang terpotong tadi Jadi setelah kambium baru sudah terhubung ataupun sudah terkonek Maka otomatis akan tumbuh tunas-tunas baru lagi pas di bawah pucuk tunas yang menghitam tadi Jadi kesimpulannya terjadinya pucuk tunas yang menghitam ataupun yang gosong ini disebabkan oleh sisa kambium yang terpotong di waktu kita mendongkel di hutan Jadi di waktu kita mendongkel di hutan dan kita melakukan pemotongan pada bagian akar Otomatis kambium tersebut akan ikut terpotong Dan setelah kita menanamnya kembali maka sisa kambium yang terpotong itu tadi akan menghasilkan tunas-tunas baru yang dihasilkan oleh bahan bonsai yang saya pegang ini Dan setelah sisa kambium yang terpotong itu habis maka terjadilah pucuk tunas akan menghitam atau akan gosong seperti yang teman-teman sering tanyakan Jadi solusi yang harus kita lakukan adalah kita hanya menunggu kambium baru yang dihasilkan oleh penanaman yang kita lakukan Dan setelah kambium baru nanti sudah terkonek ataupun sudah terhubung Maka otomatis pucuk tunas yang menghitam ini akan tumbuh tunas baru lagi Dan saya akhiri dulu untuk video jawaban atas pertanyaan dari teman-teman maupun dari pelanggan-pelanggan saya Mudah-mudahan video ini menjawab atas pertanyaan yang sering teman-teman tanyakan terhadap saya Dan seperti biasa bagi teman-teman yang belum dukung channel youtube ini bisa langsung subscribe sekarang Karena dukungan dari teman-teman pastinya menjadikan saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten seputaran bonsai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!